Pembelisan tingkat kematian akibat COVID-19 di tanah air kembali menyentuh angka tertinggi. Tercatat terjadi 1.383 kasus kematian pada tanggal 21 Juli 2021 dan menambah total kasus kematian ini menjadi 77.583 korban. Kasus kematian akibat COVID-19 kembali mencatatkan angka tertinggi. Tercatat 1.383 kasus kematian yang terjadi pada Kamis 22 Juli 2021 dan menjadi angka tertinggi sepanjang bulan ini. Sebelumnya bulan Juli 2021, kasus kematian akibat COVID-19 terus mengalami kenaikan hingga menembus angka di atas 1.000 orang. Pada tanggal 7 Juli tercatat 1.040 orang meninggal dan kembali menyentuh angka 1.007 orang pada 11 Juli setelah sempat menurun 3 hari sebelumnya. Kemudian secara berturut-turut, angka kematian terus meningkat di atas 1.000 orang mulai tanggal 16 Juli hingga 21 Juli. Sempat tertinggi di tanggal 19 Juli dengan 1.338 kasus, angka kematian tertinggi akhirnya kembali terjadi di 21 Juli dengan jumlah total 1.383 kasus. Kondisi memprihatinkan ini harus menjadi perhatian seluruh masyarakat. Guna menekan penyebaran pandemi dan tingkat kematian, dibutuhkan kebijakan yang tepat dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Perkembangan kasus COVID-19 sendiri memang mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Tercatat, hingga 22 Juli, kasus positif COVID-19 turun menjadi 33.772 kasus dari hari sebelumnya yang menyentuh 38.000 kasus. Dengan demikian, total kasus positif menjadi 2.983.830 kasus. Sedangkan pasien sembuh juga meningkat menjadi 32.887 kasus Dari hari sebelumnya, yang hanya 29.000-an sehingga total pasien sembuh mencapai 2.356.553 orang. Begitu juga dengan kasus aktif yang turun menjadi 549.694 kasus dari sebelumnya 550.000-an. Namun dengan terus meningkatnya kasus kematian membuat kita harus tersuas pada dan tetap menerapkan segala ketentuan yang ada agar krisis kemanusiaan ini dapat segera berakhir. Tim Liputan, ANYUS melaporkan.